Hai selamat malam sobat sekalian jadi hari ini kita langsir elf giga dari karuseri Edi Putra ini sepertinya keluaran tahun 2019 saya tadi nggak lihat STNK lupa jadi ini tadi kita ambil di daerah Mangkrengan mau dipakai teman saya besok mau ke selekta Hai bagus sekali ya mobilnya ya Hai warna dasarnya hitam Hai dibalut dengan kombinasi garis-garis seperti panah warna putih abu-abu Hai besok ini dipakai temen saya mau ke selekta mau kondangan acara nikahannya dokter teman saya ini supir ambulan Hai supir ambulannya rumah sakit gratis nah ini kita sedang ada di rumah sakit gratis Hai nunggu Hai temen saya mau dibawa langsung katanya jadi saya pulang pakai motornya dia Hai ini temen saya yang mau bahwa besok dia super ambulan Hai mau dibawa kondangan Hai bagus sekali ya penampakannya ya Hai keren hai 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 Oke tidak perlu berlama-lama kita langsung turun ke jalan lihat kondisi jalan gimana nanti kita sambil bercerita jangan lupa like subscribe and share Hai terima kasih yuk kita lanjut ke jalan langsung Hai Oke pemirsa jadi barusan saya coba untuk taruh di kaca ya ternyata nggak bisa juga sama seperti hai hai yang kemarin jadi menghadapnya itu ke atas kamera ini saya belum beli holder untuk HP ya nanti kalau ada waktu dan rezeki saya akan beli hai 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 yuk kita jalan dulu ke jalan pelan-pelan Hai kamu mau ke asparting kanan dulu Hai siada motor Hai bismillahirrahmanirrahim hai 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 Jalan ramai sekali Ini malam Sabtu weekend ini Oke Yuk kita maju Pelan-pelan Kalau bawa Elf yang panjang ini Rasanya Enak ya mobil ini gak kesit Gak kesit gitu loh Gak kayak Elf yang short gitu Jadi kayak Gimanapun Ya tetap enak Ya meskipun enak gini gak bisa lah Kalau kita mau buat oleng-oleng Namanya muat penumpang Yus pelan-pelan kayak gini Santai-santai Dinikmati perjalanan Untuk langsir malam kali ini Kita bawa Elf 3 yang panjang Karuseri Adiputrok Tapi untuk Elf yang panjang ini Haluannya juga Ya Kalau melewati gang-gang yang sempit itu Saya kira Gak bisa ya Gak bisa menjangkau mobil ini Kecuali kalau gangnya itu besar Ya masih bisa dijangkau Kadang itu ada juga penumpang yang Gang kecil mau minta dimasukkan juga Katanya gini biasanya Mobil kecil itu bisa Mas masuk sini Ya mobil kecil Kan kita kan bawa Elf Panjang tinggi Ya mohon untuk dimengerti lah Karena kita ini juga supir kan Hanya menyewa mobil saja Jadi tidak Apa ya Tidak Berani mengambil resiko yang besar Nah untuk kesempatan Kali ini kita perjalanan Gak begitu jauh ya Hanya sekitar 5 kilo saja dari rumah Untuk ambil unit ini Oh iya Dan resiko ini gini Kalau mobil ini ada Barat Jadi ini yang nanggung ini Supirnya Bukan penumpangnya Karena kita gak ikut PT ya Ini pun yang punya Ini perseorangan Bukan dari PT Kalau dari PT kan Kita dapat penumpang itu Dari PT Dari PT Terus gaji juga dari PT Biasanya kalau dari PT itu Apa namanya Gaji sudah dari PT gitu loh Sudah diatur sama PT Entah kita kemana Perjalanan kemana Itu sudah diatur sama PT semuanya Kita tinggal jalan saja Jadi gitu Kalau ini punya perseorangan Jadi kalau ada apa-apa ya Subirnya yang nanggung Jadi seperti itu Untuk para penumpang Ya mohon untuk pengertiannya Jika lo Memang mobil ini Tidak memungkinkan Di Eh Jika lo ada jalan yang Tidak memungkinkan Untuk dilewati Ya mohon maaf Jadi kami Tidak bisa memaksakan juga Karena resiko besar Ini mobil ini gak murah loh Ada kalau Lima ratusan Setengah M Jadi gitu Ya wis kita ini Pelayanan Semaksimal mungkin Untuk para penumpang Sekalian Biar tidak kecewa Jadi seperti itu Ini kita mau Melintas di Exit Tol Gerati Daerah Pasuruan Timur Nah ini ya Sobat sekalian Penampakan Dari Exit Tol Gerati Nah ini Dekatnya Rumah Sakit RSUD Gerati Pasuruan Besok mobil ini Mau dibawa Teman saya Ke selekta Mau ada acara Kondangan Jadi dia itu Supir ambulan Yang mau bawa ini besok Ngantarkan Teman-temannya Mau kondangan Karena dokternya itu Besok itu Menikah Terus nyawa gedung Di selekta sana Kalau dokternya sendiri Gak tau kita orang mana Ya kita doakan saja Semoga diberi keselamatan Kelancaran dalam berkendara Tidak terjadi apa-apa Amin Ya mulai masuk Di jalan kampung Tempat Kita Basecamp kita Baiklah teman-teman Sekalian Cukup Sampai disini dulu ya Videonya Besok kita akan Buat video lagi Pada waktu Langsir Semoga kita dapat Orderan banyak Dari teman-teman Bisa dapat Rezeki yang banyak Bermanfaat Untuk keluarga kita Diberi Kesehatan Semuanya Diberi keselamatan Yang di jalan Tetap berhati-hati Tetap berhati-hati Di jalan Salam satu asfal Tiga pedal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton